Pembangunan kekuatan yang tangguh dalam sistem pertahanan negara Salah satunya adalah peremajaan dan penghapusan alutista Yang telah memasuki tahapan akhir dari masa daur hidupnya Kelima kapal Republik Indonesia atau KRI yang telah memasuki tahap akhir dari masa tugas Adalah KRI Selamat Triadi 352 KRI Kiajar Dewantoro 364 KRI Teluk Penyu 513 KRI Nusantara 582 Dan KRI Sambul 902 Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Mintoro Yudianto Memimpin langsung upacara penurunan ular-ular perang KRI ke Armada 2 Bertempat di Dermaga, Madura, Ujung Markas Komando Armada 2, Surabaya Upacara penghapusan kelima kapal Republik Indonesia masing-masing adalah KRI Selamat Triadi 352, KRI Kiajar Dewantara 364 KRI Teluk Banyu 513, KRI Nusa Utara 582, dan KRI Sambu 902 Adalah salah satu bentuk rangkaian pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut Selain itu, upacara penurunan ular-ular perang ini sebagai wujud penghargaan Dharma Bakti kelima KRI selama mengembang tugas negara Sejumlah prestasi telah dicatat dalam tinta emas perjalanan pembangunan dan menjaga kedaulatan negara ini Oleh kelima KRI yang telah memasuki purna tugas ini Baik dalam penugasan operasi militer perang atau UMP maupun operasi militer selain perang atau OSMP Amanat Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Aji yang dipacakan Panglima Komando Armada II Laksda TNI Mintoro Yulianto menjelaskan Dalam rangka menyusun program pembangunan kekuatan yang dalam sistem pertahanan negara Tidak hanya melalui penambahan alutsista saja Namun juga melaksanakan peremajaan dan penghapusan alutsista yang telah memasuki tahapan akhir dari masa daur hidupnya Jadikanlah upacara pelepasan yang penuh dengan penghargaan terhadap kelima kapal perang Republik Indonesia ini Sebagai obor, penyulut, tekat kita dalam memberikan pengabdian yang terbaik kepada bangsa dan negara TNI dan TNI Angkatan Laut Kelima KRI yang telah memasuki masa purna tugas ini rata-rata berumur antara 38 tahun sampai 42 tahun Sebagai pengantinya sudah ada dua KRI Yakni KRI Raden Edy Mara Dinata dan KRI Gusti Ngurah Rai Sedangkan untuk KRI Ki Hajar Dewantara yang mempunyai fungsi ganda sebagai kapal perang dan kapal lati Rencananya akan diganti dengan kapal yang baru Farid Arman, Surabaya TV